Hai girlfriend, disini ada pertanyaan selesaikan bentuk limit berikut. Untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan konsep dari limit terhingga dengan M merupakan pangkat tertinggi di bagian bermilang dan N merupakan pangkat tertinggi di bagian penyebut. Dimana jika M kurang dari N, maka nilai limitnya 0. Jika M sama dengan N, nilai limitnya adalah A per P. Dan jika M lebih besar dari N, maka nilai limitnya adalah terhingga. Selanjutnya kita lihat bentuk limit yang ada pada soal, yaitu limit X mendekati terhingga untuk 1 per X pangkat 3 tambah 9. 1 pada bagian pemilang merupakan hasil dari X pangkat 0. Kenapa? Karena semua bilangan atau variable kecuali 0, jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Sehingga 1 pada bagian pemilang akan kita tulis menjadi X pangkat 0. Sehingga penduk limitnya adalah limit X mendekati terhingga untuk X pangkat 0 per X pangkat 3 tambah 9. Sehingga kita dapatkan untuk pangkat tertinggi di bagian pemilang adalah 0 dan pangkat tertinggi di bagian penyebut adalah 3. Yang artinya nilai M-nya 0 dan N-nya 3. Dimana 0 disini kurang dari 3. Artinya, untuk nilai dari M-nya kurang dari N. Karena untuk M kurang dari N, maka untuk nilai dari limit X mendekati terhingga untuk 1 per X pangkat 3 tambah 9 adalah 0. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.